Dengan perekonomian China yang melemah, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan pegawai negeri menjadi lebih ketat dari sebelumnya. Lebih dari 5 juta orang mengikuti ujian pegawai negeri di seluruh China pada akhir pekan lalu, sebuah peningkatan sebesar 177 persen dari tahun lalu. Rata-rata 37 orang melamar untuk setiap posisi pegawai negeri dibandingkan dengan rasio 32 banding 1 tahun lalu. Namun tingkat penerimaan kurang dari 3 persen. Di beberapa wilayah, lebih dari 2.000 orang bersaing untuk mendapatkan satu posisi populer, itu menurut laporan media China. Seorang pakar mengatakan kepada VOA bahwa para pencari kerja beralih ke pekerjaan pegawai negeri karena perekonomian China yang sedang terguncang. Posisi pegawai negeri diketahui lebih stabil dengan kondisi kerja yang lebih baik, itu saat menurunnya investasi asing di negara tersebut. Perusahaan swasta mengurangi perekrutan pekerja dan meluasnya PHK terus berlanjut. Para ahli mencatat bahwa pemerintah daerah dan departemen mereka bekerja dengan anggaran yang ketat dan kecil kemungkinannya untuk melakukan perekrutan karyawan baru. Terima kasih telah menonton!